Intro Ya, kalau saya melihat masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL maupun restoran pada saat tahun baru, ini mungkin ketidaktahuan dari para pedagang atau pemilik restoran atau kafe, ketidaktahuan informasi atau mungkin memang sengaja tahu tapi mereka ini sepi biasanya di tahun-tahun baru ini kan pengunjung dari manapun tumblek-blek di kota Semarang karena yang kemarin semua kota ini tidak diperbolehkan yang namanya tempat wisata apapun dibuka sehingga mereka boleh berkunjung tetapi harus bisa menunjukkan hasil sweat banyaklah masyarakat yang pada saat tahun baru ini tidak keluar rumah karena disarankan semuanya harus di rumah tidak boleh merayakan, tidak ada keramaian, tidak ada objek-objek yang seperti dulu banyak dikunjungi orang nah itu terdampaklah oleh PKL yang PKL itu kemungkinan tidak tahu informasi atau mungkin sengaja tahu tetapi pesepi tidak ada pembeli sehingga mereka melanjutkan sampai malam siapa tahu ada rezeki, ada yang beli malam itu kalau tindakan sampol PP menemukan itu ya mestinya diperingatkan diperingatkan, diberi pemahaman dan kalau ditemukan dalam waktu yang bersamaan itu ya disuruh tutup, pulang dengan cara persuasi itu pendekatan pendekatan ya Pak ya iya, saya lebih sejuk itu ya kalau penindakan tidak masalah sepanjang masih dalam batas-batas kewajaran dan itu dengan cara-cara yang mungkin santun juga penindakannya dengan cara-cara yang soft supaya semuanya bisa memahami dan bisa menerima itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati